Presiden Joko Widodo Jokowi mengatakan ada tiga bidang yang diprioritaskan untuk dibuka bagi investasi asing di Ibu Kota Negara Ika Anusantara. Ketiga bidang tersebut yakni pendidikan, kesehatan, dan teknologi, pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di San Francisco, Amerika Serikat pada Kamis 16 November 2023 sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 17 November 2023. Kepala Negara juga mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun investasi asing yang masuk ke IKN. Namun, Jokowi meyakini investor luar negeri akan segera masuk ke IKN setelah investor dalam negeri bergerak. Sampai saat ini belum ada investasi asing, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk, katanya sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur mungkin baru akan selesai pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan kuliah umum di Stanford University, San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu 15 November 2023 waktu setempat. Sementara itu, saat berbicara pada APS-CCE Summit yang merupakan bagian dari konferensi tingkat tinggi KTT APAC di San Francisco, Jokowi menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra yang tepat untuk berinvestasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa IMF memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5 persen pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024, diperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen. Artinya berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Kata Jokowi, Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, Pasar yang besar stabilitas ekonomi terjaga, stabilitas politik terjaga, ujarnya melanjutkan. Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia punya komitmen kuat untuk menjaga agar iklim investasi kondusif dan kompetitif. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.